Dalam sistem bernegara, seorang kepala negara disebut chief executive, kepala executive berarti seorang kepala negara presiden adalah tadi saya sebut chief law enforcement officer. Dia adalah petugas penegak hukum yang tertinggi di negara ini. Karena itu saya akan menatar seluruh aparat penegak hukum, saya akan instruksikan, saya akan tegaskan bahwa tidak boleh diskriminasi terhadap suku apapun, agama apapun, etnis apapun. Jadi intinya adalah aparat itu tanggung jawab kepala eksekutif. Jadi kita harus jamin kalau ada pejabat yang menyimpang saya akan pecat. Di bawah Prabowo Sandi, hukum harus ditegakkan untuk rakyat kecil. Kita harus menghadirkan kesejahteraan kepada mereka. Jangan hukum ini dipakai untuk memukul lawan, tapi melindungi kawan. Kita pastikan hukum ini tegak lurus. Supermasi HAM harus kita pastikan hadir di Indonesia. Di bawah Prabowo Sandi, HAM akan kita tegakkan dan ini harga mati buat kita. Adil makmur bersama Prabowo Sandi. Dan aset terbesar bangsa ini adalah persaudaraan. Aset terbesar bangsa ini adalah persatuan. Aset terbesar bangsa ini adalah kerukunan. Oleh sebab itu, saya selalu mengajak, marilah kita menjaga ukuah islamiyah kita, menjaga ukuah watoniyah kita. Karena persatuan persaudaraan adalah aset terbesar bangsa yang kita cintai ini. Kalau memang ada persekusi, tadi Pak Sandi nuduh-nuduh lagi tadi. Ya, gampang sekali laporkan. Saya akan perintahkan tindak tegas pelaku tersebut. Waktunya habis. Silakan Paslon 2 menanggapi tanggapan Paslon 01. Waktunya satu menit. Bapak Presiden yang saya hormati, saya tidak menuduh. Yang kami sampaikan adalah cerita-cerita yang kami tampung dalam kunjungan kita bertemu dengan masyarakat. Kami ingin menghadirkan rasa keadilan. Hak asasi manusia kita pikir definisi-definisi yang besar. Tapi untuk masyarakat kecil itu adalah hak mendapatkan lapangan pekerjaan. Seperti dijamin oleh konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 45 Pasal 27 Ayat 2, bahwa setiap masyarakat wajib mendapatkan lapangan pekerjaan yang layak. Itu yang ingin kami hadirkan. Kami ingin buka lapangan kerja seluas-luasnya. Rakyat berjuang untuk mendapatkan penghidupan yang lebih layak. Mereka menginginkan mata pencaharian dan biaya hidup yang terjangkau. Prabowo Sandi akan berpihak kepada rakyat. Prabowo Sandi akan memastikan bahwa HAM juga mencakupi akses terhadap pendidikan, terhadap kesehatan, dan terhadap mata pencaharian yang baik. Baru saja kita ambilkan kembali, berikan debat semalam, dan hari juga Pak Prabowo mengatakan mungkin cita-cita Pak Prabowo sebagai petugas penegak hukum tertinggi. Mungkin Pak Suparji bisa memaparkan. Apa maksudnya? Ya, dia saking semangatnya untuk menegakkan hukum, tapi kemudian melupakan konsep trias politika. Ada pembagian kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kalau kemudian Pak Prabowo ingin menatar aparat hukum, dan lain sebagainya, akhirnya akan terjadi pencampur aduan kewenangan. Dan itu bisa juga berbahaya dalam konteks penerbangan hukum. Akhirnya Presiden akan intervensi. Meskipun polisi, jaksa, itu adalah alat negara. Dalam rangka melindungi kepentingan negara, kepentingan warga masyarakat. Tetapi konteks yang tetap harus independen, tetap harus netral, sesuai dengan aturan yang berlaku. Kalau ini yang dikedepankan oleh Pak Prabowo, mungkin saking semangatnya tadi itu, nanti juga akan menyebabkan bahwa terjadinya intervensi politisasi hukum dalam proses penegakan hukum. Mestinya, yang dilakukan adalah bagaimana menciptakan budaya hukum yang baik di semua lingkungan, dan mengedepankan adanya pengawasan yang ketat, sesuai dengan kewenangan masing-masing, bersinergi antara institusi, apakah eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kemudian pada sisi yang lain juga, Pak Jokowi selalu menyederhanakan persoalkan. Gampang sekali. Kalimat-kalimat gampang itu kan sebetulnya mencerminkan bahwa semua persoalan bisa disederhanakan. Laporkan saja, jangan menuduh. Jadi menurut saya, perdebatan tadi malam itu kurang mencerdaskan dalam konteks pendidikan politik masyarakat, karena masih bersifat parsial, masih bersifat sektoral, belum melahirkan sebuah ide, kreativitas intelektual, tidak ada transaksi gagasan yang kemudian menjanjikan visi-misi dan program aksi yang optimisme buat masyarakat. Baik, saya ke Mas Gunkun. Beberapa kali Pak Jokowi sempat menyebutkan, jangan menuduh Pak Sandi, jangan menuduh Pak Prabowo. Tadi juga Mas Gunkun sempat sudah menjawab, komunikasi politik seperti apa sebenarnya yang ingin disampaikan oleh Pak Jokowi. Kalau kita menyaksikan debat tadi malam sampai habis, juga ada beberapa semacam bahasa tubuh yang dibalas oleh Pak Prabowo. Pak Prabowo sempat joget menari, lalu Pak Sandi sempat bemijit Pak Prabowo, begitu. Sebenarnya apa yang ingin disampaikan kedua paslon ini? Kedua paslon saya pikir tentu punya strategi untuk mengelola. Setiap segmen itu, mereka ingin dikesankan tapi relax. Seperti misalnya Pak Prabowo pada saat keliru soal timing, kan belum waktunya masuk, tapi kemudian sudah minta masuk, kemudian ditolak oleh Ira. Dan kemudian untuk escape kan mencoba untuk relax, seperti joget-joget itu dan Sandi memijit. Itu menurut saya sih sebagai bagian dari strategi, dan itu ada intensi juga pasti sebelumnya. Ada, oke kalau nanti ada situasi seperti ini, escape-nya kayak gini. Itu biasanya sudah di-brief, ya sudah di-brief. Tapi soal substansi saya setuju dengan Pak Farji tadi, soal bagaimanapun harus clear, narasi itu harus coherence. Narasi itu harus ada benang merahnya dan konsisten. Contoh misalnya, kalau mau menegakkan hukum, jangan melanggar hukum. Kalau kemudian mau upaya untuk melakukan proses tata kelola penelitian yang baik, melalui misalnya komitmen atas penegakan hukum, itu jangan kemudian menabrak. Contoh misalnya tadi, bagi saya ucapan Pak Prabowo itu agak, bukan agak lagi, beresiko. Terutama campur aduknya tadi, trias politika. Karena apa? Eksekutif adalah eksekutif. Dia tidak boleh melakukan menatar, atau istilahnya membina, atau istilahnya misalnya intervensi pada wilayah penegakan hukum. Karena penegakan hukum itu ada orang-orang yang punya kewenangannya sendiri. Nah, itu maksud saya. Baik, vo, semangat itu boleh, tetapi juga harus framenya itu jelas, clear, tidak kemudian berorientasi pada melahirkan paradoks. Dan itu menurut saya di bagian yang tadi itu ada paradoks. Terutama di pernyataan Prabowo, soal menatar. Menatar itu satu, diksinya itu khas di order baru. Nah, itu khas order baru. Penataran, pembinaan. Nah, maksud saya ke depan, Pak Prabowo juga harus sedikit mengubah diksi-diksi yang kecenderungannya konservatif, itu menjadi jauh lebih progresif, tapi tertakar. Nah, yang menaragi Mas Gun Gun, pada semalam itu judulnya debat Capres dan Cawapres. Namun, ada satu sosok yang kurang begitu dilihat, yaitu Kiyaji Ma'ruf Amin. Apakah memang ini sudah jadi porsi seperti itu? Apakah memang sudah diatur? Ya, begini. Kalau porsinya itu ada di debat ketiga. Iya kan? Maksud saya, Cawapres, Cawapres. Besok yang kedua kan Capres, Capres. Keempat, Capres, Capres lagi. Kelima, Capres, Cawapres. Kalau dilihat yang dari debat pertama ini, untuk selanjutnya. Debat pertama ini kan Capres, Cawapres. Harusnya, yang berdebat itu keduanya. Nah, tadi malam di kubu Pak Jokowi, dominannya Pak Jokowi. Ini yang dari awal di segmen satu kita kritik. Menurut saya, dengan segala hormat, Pak Kiyaji itu orang pintar. Dan dia orang bijak. Tetapi, debat adalah panggung. Panggung artikulasi. Artikulasi pikiran, gagasan, orientasi penyelesaian masalah Indonesia lima tahun ke depan. Jadi, kalau tidak bunyi, kita tidak tahu. Bagaimana Pak Kiyaji itu mengartikulasikan pikiran dan orientasi penyelesaian masalah Republik ini ke depan. Oke, terakhir Pak Mas Gunggun, ini closing statement untuk debat selanjutnya. Apa yang harus diperbaiki? Yang diperbaiki satu mekanisme. Menurut saya, KPU tidak usah terlalu masuk ke atmosfer kepentingan para tim ses. ajak bahwa memfasilitasi debat itu adalah kewenangan KPU. Oleh karena itu, eksekusi mekanisme, boleh kemudian diskusi, tetapi pada akhirnya dia decision maker. Yang kedua, menurut saya, gimmick-gimmick yang tidak perlu seperti kisi-kisi, itu jangan kemudian diulang di debat kedua. Lebih baik orisinil. Jadi, segmen satu itu paparan, dua, tiga, empat, lima, dan dialektika. Stimulus respon, dan itu bisa memantik perdebatan jauh lebih baik. Oke, itu dari Mas Gunggun, lalu ke Pak Suparji. Apa yang harus diperbaiki? Saya kata saja. Ya, pertama, seharusnya debat itu betul-betul debat ya. Jangan debat serasa cerdas cermat. Kemudian yang kedua adalah bahwa debat nanti betul-betul paradigmatik ya. Betul-betul filosofis persoalannya, tidak hanya parsial, dan kemudian tidak sektoral. Dan kemudian yang ketiga, betul-betul sesuai dengan hakikat kampanye dalam konteks melakukan pendidikan politik kepada masyarakat secara bertanggung jawab. Baik, singkat padat ya. Harapan kita semua ya. Ini sepertinya masukan dan perbaikan untuk debat-debat berikutnya. Apalagi tadi Mas Gunggun sempat menyebut KPU memang harus memperbaiki mekanisme. Betul, agar keduanya memang memberikan visi-misi yang memang jelas dan meyakinkan para pemilihan nanti. Baik, terima kasih banyak. Sama-sama. Mas Gunggun, Pak Suparji sudah bergabung bersama kami di Dialog Aidensi Pagi. Dan, Pemirsa, informasi lainnya yaitu artis dan model mantan finalis Putri Indonesia tahun 2017 FG diperiksa dalam kasus prostitusi online artis. Dan informasi selengkapnya kami hadirikan sesaat lagi untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Ayu Span.